Sebuah bus berisi rombongan siswa Madrasah Ibtidayah Negeri, Min, satu pesisir Barat Lampung mengalami kecelakaan pada Rabu, 22 Mei 2024, dini hari. Bus tersebut terprosok saat berada di Tanjakan Sedayu Kota Agung Tanggamus, Lampung. Alhasil, bus masuk ke dalam jurang dengan kedalaman 6 meter. Informasi itu dibagikan oleh Radio El Shinta di media sosial X. Dalam video amatir yang diunggah, terlihat sejumlah siswa keluar dari bus yang terbalik di sebuah jurang. Dalam kondisi minim penerangan, mereka berjalan tertatih-tatih keluar. Tampak seorang pelajar terduduk di dekat bodi bus. Ada juga yang merintih kesakitan. Innali lahi wa innali roji un, terjadi laka, kecelakaan, bus masuk ke dalam. Ya Allah ya Rabbi, ujar si perekam itu. Tolong panggil ambulans, katanya lagi. Diketahui jumlah keseluruhan penumpang yang ada di dalam bus yang membawa murid min 1 pesisir barat untuk study tour ke Bandar Lampung itu sebanyak 42 orang. Dalam insiden tersebut, sebanyak 2 orang mengalami luka parah dan harus segera operasi. Dr. RSUD Batin Manguan Kecamatan Kota Agung Rizdianto mengungkapkan, kedua korban harus dioperasi lantaran mengalami patah tulang. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun peristiwa nahas tersebut berawal ketika bus pariwisata dari krui hendak menuju Bandar Lampung, namun sesampainya di lokasi sekira pukul 1.30 WIB dengan kondisi jalan menikung dan menurun kendaraan tersebut diduga mengalami gagal fungsi pengereman, remblong. Akibatnya kendaraan itu tidak bisa menikung dengan sempurna sehingga terprosok ke dalam jurang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!